Oke guys, di minggu ke-9 pembangunan megatank ini, pekerjaan kita sedikit terganggu karena faktor cuaca. Dalam 7 hari terakhir ini, di pekan baru itu hampir setiap hari hujan terus-menerus. Jadi kalau udah faktor alam yang berbicara, ya nggak banyak yang bisa kita lakukan. Sebenernya kalau nggak hujan terus-menerus nih, pekerjaan megatank ini sudah masuk ke tahapan pengecoran. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, dimensi megatank ini memiliki panjang 9 meter, lebar total itu 5,3 meter termasuk filter di belakangnya, dan tinggi keseluruhan megatank ini adalah 2,2 meter. Nah, disini gue mau share ke kawan-kawan mengenai kenapa gue buat dimensinya seperti ini. Ukuran aquarium atau kolam yang ideal itu memiliki panjang 2,5 sampai 3 kali maksimum size ikan yang akan kita pelihara. Dan untuk lebar yang ideal itu adalah 1,2 hingga 1,5 maksimum size ikan yang akan kita pelihara. Jadi disini kita tinggal menentukan, kita buat kolam dulu, terus ikannya menyesuaikan, atau kita udah tau kita mau melihara ikan apa dulu, kemudian ukuran kolamnya yang disesuaikan. Karena ikan terbesar yang akan gue pelihara di megatank ini adalah ikan arapaima, jadi ikan arapaima ini kan memiliki maksimum size sekitar 3 meteran ya. Jadi gue butuh tempat minimum untuk dia bisa berenang dengan cukup nyaman, dengan panjang kolam 9 meter, dan lebarnya 3,6 meter. Sebenarnya dimensi megatank gue ini sekedar pas-pasan aja untuk ikan arapaima gue ini nantinya. Dibilang besar banget, enggak, tapi untuk sekarang sih emang besar ya. Tapi begitu dia sudah mencapai maksimum size-nya, ini dibilang besar-besar banget, enggak juga. Dibilang kekecilan, enggak juga, jadi sekedar cukup pas-pasan. Kemudian alasan kedua gue, mengapa gue mendesain dimensi megatank ini seperti ini, ini karena faktor estetika. Jadi gini, pabrik di mana gue memesan kaca untuk megatank ini, mereka hanya mampu memproduksi kaca laminate tempered sepanjang 7 meter maksimumnya. Jadi kalau semisalnya gue buat megatank ini dengan panjang 12 meter nih contohnya, ya berarti gue harus pakai tiang tengah lagi seperti megatank gue yang lama. Dan alasan yang ketiga ya karena masalah budget, kan semua ini ujung-ujungnya duit nih guys. Dengan kaca bentangan yang cukup ekstrim ya, 6,5 meter, kaca yang gue pesen kan panjangnya 6,5 meter, tinggi 1,7 meter, ini jatohnya sudah menjadi kostum. Dan harga kaca kostum ini enggak sama lagi dengan harga kaca standar yang ada di pabrikan. Terima kasih telah menonton! 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 sama kohau ini kita udah di penghujung acara untuk fisik ya fisik megateng ini udah struktur strukturnya udah di penghujung jadi ini bagisting udah hampir selesai semua 1 2 3 hari lagi tinggal pasang bagisting yang balok atas habis itu udah kok skor habis skor ngecor jadi tadi kan kita udah panggil Pak Arianto dari pihak readymix tentatif itu hari minggu ini kita mulai ngecor nah pertimbangan Koko apa nih ada nggak yang yang apa sih yang kayaknya ragu-ragu atau apa enggak sih skor aja diperbanyak ya skor aja diperbanyak soalnya tingginya cukup ekstrim kok ya sampai 3 meter yang di belakangnya 3.10 3.15 3.15 yang bagian belakang jadi emang agak ngeri-ngeri sedap ya ngeri-ngeri sedap terus nanti pas proses pengecoran Koko datang dong datang untuk pengecoran itu rencananya dari pagi pokoknya sampai sampai selesai kalau estimasi sih belum tahu ya palingnya 5-6 jam lah ya sekitar segitu nah ini ini untuk apa namanya secara struktur semua nih udah oke kok nggak ada yang nggak ada yang ini kromo gimana nih kapan mau kita pasang kromo kromol kromol besok besok udah mulai dipasang sebentar aja ya sebentar aja terus untuk proses pengecoran seperti yang kalian bisa lihat di belakang itu nanti untuk truck ready mix nya kok ya truck ready mix kita pakai pompa pakai pompa dan untuk apa namanya total kubikasi tadi kita hitung 35 kubik 35 kubik lah tepatnya sih 33,5 cuma kita kasih sekitar satu satu setengah untuk spare ya nanti kalau berlebih buat ngecor di depan aja ya Iya kenapa harus dilebihin kok apa pertimbangan Koko kenapa ready mix nya harus dilebihin ya kita nggak tahu susutnya ada susutnya juga ada susut ada susut segala macam takutnya pas realisasi kurang ada yang terbuang juga pastikan ada yang terbuang pasti terbuang pasti ada nah jadi daripada kurang mending dilebihin dikit lebih dikit dibanding kalau kurang harus ngirim satu truck molen yang isinya cuma 12 kubik gitu nah nah jadi kalau untuk truck molen dia kalau dibawah 4 kubik kena ekstra cas 250 ribu nah jadi malah jadi lebih tekor mending kita lebih dikit nanti lebihnya itu kita pakai buat apa ya terus apalagi nih kok yang mau kita jelasin ke mereka nih kawan-kawan secara konstruksi udah semua ya tinggal eksekusi pengecoran nah habis ngecor berapa lama kita nunggu umur beton umur beton sebenarnya 21 hari cuma kalau ini kan 10 hari kita udah bisa bongkar big listing masih 10 hari udah bisa kita bongkar kenapa gitu kenapa udah bisa 10 hari kenapa nggak tunggu sampai 21 hari kalau 21 hari itu kan umur beton beton itu matang benar-benar matang iya kalau kalau ini kan 10 hari kan memang belum matang cuma kan udah bisa dibuka udah bisa dibuka toh juga ini kan bukan kayak yang dilewati oleh kendaraan berat ya biasanya 21 hari itu kalau dilewati nanti terperat bisa digunakan ada bisa digunakan maksimal ya kalau kita kan ini belum kita kan buka dulu waterproofing lagi ya kita masih waterproofing segala macem itu habis juga semingguan segala macem kan jadi makannya sekitar 10 paling lama 14 hari ya 2 minggu lah kita udah buka 2 minggu paling lama kita udah buka bagisting baru kita bisa kerjain step-step berikutnya kok ya bisa kerjain dan step-step berikutnya jadi ya kurang lebih yang bisa kita jelasin sih itu ya sisanya kan udah dijelasin semua minggu-minggu kemarin ya moga-moga aja pas proses pengecoran nggak ada kendala ya musuh utamanya hujan tapi kalau gerimis-gerimis nggak masalah kan masih bisa tapi kalau hujan yang besar baru emang harus stop ya Iya stop lah karena nanti kan air pasti mutunya langsung berubah langsung berubah iya kena air jadi moga-moga aja nggak ada halangan di hari ha pengecoran jadi mungkin itu aja yang bisa gua share dan untuk proses pengecoran nanti kita videoin ya di minggu ke-10 jadi pas banget itu minggu ke-10 itu adalah minggu pengecoran jadi ya kalian tunggu aja lah videonya ya balik nggak untuk minggu ke-9 kurang lebih progresnya sudah sampai sini jadi itu aja video kita kali ini dan see you guys in my next video bye bye